selamat datang di rompati universiti selamat sekalian masih bersama saya kembali saya ingin menjelaskan proses pelajar kita membuat desain PCB menggunakan software e-cash soft kali ini kita akan belajar satu fitur lagi yaitu fitur redness fitur yang digunakan untuk merapikan jalur bantuan jalur bantuan dalam pembuatan layout PCB coba kita lihat ini adalah kita perantakin dulu posisi-posisi komponen ini dan kita nanti lihat fungsi daripada tombol redness tersebut nah, begini nah, begini nah, coba kita tekan tombol redness tersebut redness ketika posisinya seperti ini tombol ini sebenarnya berfungsi untuk menjadikan tombol apa namanya jalur bantuan pembuatan jalur PCB ini mencari jalur terdekat dan jalur paling efektif untuk menghubungkan satu jalur ke jalur yang lainnya coba kita tekan ya nah, dia akan mencoba mencarikan untuk kita jalur yang paling dekat yang paling mungkin untuk menghasilkan desain layout PCB yang rapi sekarang kita rapikan lagi seperti tadi ini kita coba rapikan kembali ini sekaligus membantu kita untuk mengembangkan dalam pembuatan jalur apalagi untuk routing manual ini sangat membantu sekali fitur ini ya baik, disini masih cukup cukup berantakan kita coba untuk baik seperti ini kemudian kita tekan lagi tombol rightness nah ini adalah sudah pencarian jalur yang paling dekat dan paling efektif untuk membuat PLPCB demikian tutorial menggunakan fitur tombol rightness sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya selamat menikmati